Oh yang depannya masuk itu dan masuk itu dan kurang-kurang pipih ya dari arah depan sini kayak Don nih yang agak kelonggaran kali Don jadi coba-coba dulu dah wah kena tuh dan duit tuh buat yuk ini udah kender belum nih udah dari sini nih ini teman-teman kalau arm pada motor vario 125 macet teman-teman banyak kejadian dan banyak permasalahan pada motor vario 125 fi 150 fi armnya itu macet banyak nih teman-teman biasanya macet-macet pada arm vario 125 disebabkan dari bos bosannya teman-teman karena penak debu air kotor air hujan menyebabkan kotoran pada menumpuk ini nih keluar dan keluar dan begitu teman-teman karena banyaknya kotoran menyebabkan terjadinya kemacetan pada Hai Oh ini sisilnya dibuang aja Don No jadi biar trackernya masuk Hai potongnya potong kalau misal emang susah bitang potong nah jadi biar trackernya jepitnya dapat biasanya buat teman-teman mekanik nih yang sudah senior nih mekanik-mekanik yang sudah lama pasti pernah mengalami yang namanya arm itu macet cuman gara-gara sepele kita mau ganti ban kita mau ganti kampas rem kita mau mengganti bagian gigi-gigi rasio kelahar-kelahar pada gigi rasio eh ternyata pada saat membongkar roda belakang Hai dan melepas armnya itu sedikit susah dan macet Hai kalau begitu teman-temannya di sini nih biasanya teman-teman kalau teman-teman tahu di sini nih ada bos bosan ya nah bos bosan yang dalam itu yang macet nah bila kejadian ya sileni rontok ini ya ya rontokin aja nggak papa hasilnya susah sih nggak kena trackernya jadilah selagi dilasan lagi apanya berinya tarik keluar lagi pilih ring tuh kalau ngikutnya besi silenya bukanya coba dulu silenya trackernya kurang ngancep dan ya mana dan lepas saya dan ini bisa nih gini dan ingin bawahnya nggak kenal nih sini ya kalau kita sudah mengusahakan menggunakan tracker saja masih sedikit kesulitan teman-teman trackernya ini mungkin terlalu besar kali ya eh kalau tarik sama rodanya sekalian bisa nggak Don Hai nah kemungkinan bisa Donnya nggak nyampe ya lagi diupayakan teman-teman sedikit agak susah memang dia kalau yang macetnya sudah bener-bener rapat bener-bener macet susah dibuka teman-teman lengket dia terjadi karat sebab kotoran-kotoran teman-teman kotoran-kotoran air hujan pentokin lagi dan kurang dan habisin dan nah ini mencoba penarikan dari armnya belum bisa nih teman-teman ya sip itu dan mana kita akan coba tarik sampai pelek-pelek ya teman-teman kita akan tarik sampai ke pelek-peleknya kalau seperti ini sih kesalahan nggak ada kesalahan sih teman-teman karena memang terlalu presisinya terlalu presisinya memang dari pabrikannya teman-teman nah sana nah kita akan coba tarik sama pelek-peleknya teman-teman pendorin dikit dong nah tadi kita udah coba mau melepas si armnya saja tetapi masih terlalu keras dan trackernya ini terlalu besar teman-teman jadi penjepitnya yang runcing yang pipih di atas itu sedikit waduh kayak mendingan begitu itu kayak model-modelnya sedikit agak rumit teman-teman ini walaupun bagaimanapun sampai ke depannya kalau kita dalam kondisi baik bannya remnya masih bagus pasti pada suatu saat akan dibongkar-bongkar juga entah bagaimana caranya teman-teman karena disitu kan perbaikannya banyak pergantian kampas rem pergantian ban perbaikan-perbaikan di bagian rasio misalkan ada masalah tetap aja kita suatu saat akan membongkar dan pasti akan membuka nah entah jangka pendek atau entah jangka panjang setelah ketahuan macetnya ya nah coba terus dan ya nggak nggak gerak ya dan kayak dan ya kelihatan nggak gerak juga ya kita lagi mencari setting-settingan teman-teman untuk mengusahakan melepas si armnya nih kita langsung bongkar dari peleknya nih teman-teman akan kita usahakan semuanya langsung kebuka ya remnya dikencet apa dan remnya dan lari ya dan kita harus coba setting-setting nih teman-teman sangat keras teman-teman macet gerak adon gerak ya wah iya dan kayaknya si rodanya itu ketarik nah gitu teman-teman coba kita akan terus melakukan ini penarikan arm menggunakan trackernya agak susah teman-teman penjapit yang depan itu enggak enggak masuk ini trackernya besar ini teman teman-teman wah kurang naik dong ya bukan bisa ke itu yang utama ini dan radiator dan kender lagi dan aturan dan aduh udah pas lagi posisinya ya ini naik lagi nih dikit jadi di sini naik nanya nih ini kena radiator ayah iya betul-betul nah ya sip sip ini kayak ketarik teman-teman wah udah kena tuh alhamdulillah teman-teman aduh ya Allah cuma gara-gara sepele teman-teman macet teman-teman sampai rodanya dilepas tuh teman-teman coba bayangkan teman-teman aduh jadi bikin lancar semua don aduh tuh teman-teman wah nih ya alhamdulillah ya gara-gara macet nah biasanya macetnya ini disini teman-teman nih nih disini bos bosan ini teman-teman nih nah nih nah disini teman-teman ya nih oke temenan itulah cara melepas arm pada motor vario 125 Y yang seret dan mungkin macet mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua nanti akan mekanik bengkel rapikan lagi akan mekanik bengkel lancarkan ya supaya nanti pada suatu saat bongkar pasangnya gampang dan sukses selalu buat semua selamat menikmati